kita coba lihat boom ya bisa guys disini jadi tampilannya lebih keren dan juga disini banyak banget widget widget kerennya ya tuh temen di video kali ini disini saya mau share nih ya untuk update terbaru Poco launcher tapi disini saya akan coba tes di Poco X6 Pro guys dan nanti kita akan coba untuk tampilkan widget pad apakah bisa atau tidak di Poco X6 Pro nah bagi temen-temen yang coba wajib simak tutorial ini dari awal sampai akhir guys ya oke langsung aja disini kita coba lihat dulu untuk versi dari Poco launcher nya disini Poco launcher nya masih versi 7578 guys disini saya akan coba update dulu ke versi terbaru untuk Poco launcher nya ya di Poco X6 Pro ini guys oke nah temen-temen disini saya sudah update ya ini ke versi 7584 untuk di Poco X6 Pro dan dia bisa terinstall dengan baik guys seperti ini ya oke langsung aja kita coba lihat keluar temen-temen ya tampilannya seperti ini untuk Poco launcher nya kita coba lihat dulu ke widget ya widget yang masih tampilan baru seperti ini guys ya kalau misalkan ingin yang tampilan MIUI temen-temen bisa langsung saja ke sini tapi di sini harus diaktifkan untuk internetnya datanya kalau enggak diaktifkan dia tidak akan muncul guys seperti itu ya Nah kita harus aktifkan dulu internetnya nah baru di sini kita bisa ke widget Android nah disini ke widget yang sebelumnya di Android ataupun di MIUI guys oke wow banyak banyak notifikasi kita keluarin dulu kita keluarin dulu guys banyak notifikasi nah ya jadi sudah ada untuk widgetnya nah ini dia temen-temen ya Oke jadi harus diaktifkan data nah dia akan muncul MIUI widget ya seperti ini kalau yang terbarunya dia widgetnya seperti ini guys nah ya oke kemudian untuk di tampilan teman-teman kalau kita coba tab seperti ini ubah folder juga aman ada ya teman-teman ya oke dan cuma di sini untuk widget pad memang masih belum ada ya widget pad di sini guys ya belum bisa kita munculkan secara manual gitu nah oke untuk tampilan yang saya pakai di sini guys ya Nah kalau misalkan ingin tahu teman-teman tampilannya ini widgetnya widget dari mana ini widget dari bawaan tema guys nah wajib bawaan temanya itu dari sini widget kemudian kita ke sini kemudian ke widget Android Nah teman-teman di sini ada nih Nah ya Nah pada kayak gini widget-widget ini tuh ada di tema guys nah temanya yang ini ehm sorry langsung aja kesini kesini ya kemudian kesini kita ke tema Nah temanya banyak banget keren-keren di sini guys untuk di Poco X6 Pro kemungkinan tema-tema ini tuh sudah enggak ada di pencarian ataupun di aplikasi tema jadi saya coba buat backupannya guys nanti tinggal di backupkan saja kalau misalkan teman-teman ingin coba ya nanti saya coba di tutorial selanjutnya aja ya untuk tema-tema ini nah sekarang disini saya akan coba untuk munculkan widget pad di sini di Poco X6 Pro apakah dia bisa atau tidak oke sebelum nanti kita masuk ke pecadangan nah disini kita pindahkan dulu file yang sudah di download tadi ya teman-teman untuk folder widget padnya nah disini kalau kalau saya sih kan lewat share me ya nanti teman-teman download aja nanti akan masuk di download disini gitu kan teman-teman nah kemudian nanti teman-teman pindahkan nah salah satu contoh seperti ini ya saya coba praktekan ini dari share me nah teman-teman ada super widget ini semuanya di copy aja atau salin ya nah ini kita salin salin nah kemudian teman-teman nanti masuk ke dalam sini cari backup nah posisi backup ini adanya di sini guys ya di MIUI nah di MIUI kemudian klik teman-teman cari backup kemudian al-backup nah nanti copy paste kan di sini super widget pad hyperOS ya nah selanjutnya nanti kita langsung saja masuk ke dalam fitur pencadangan ya teman-teman yang ada di sini nah di sini tentang telepon kemudian kita langsung saja masuk ke cadangkan dan pulihkan guys di sini kita langsung saja masuk ke dalam pengaturan kemudian ke tentang telepon kemudian di sini kita gunakan cadangkan dan pulihkan ya seperti biasa guys nah kemudian kita gunakan perangkat seluler nah di sini kita tinggal masukkan kodenya aja kalau pakai pin nah kalau sudah masuk sini kita langsung saja ke pemulihan kemudian di sini teman-teman bisa lihat di sini ada beberapa pencadangan ini ada yang bawaan tadi default kemudian di sini ada yang widget pad dia ukurannya 412 MB nah yang ini 1,5 giga ini adalah tadi ya tema guys ini pencadangan tema tema-tema yang tadi ya oke nah langsung saja di sini kita coba ini kita coba pulihkan boom coba pulihkan kita coba lihat apakah dia berhasil atau tidak untuk menampilkan dan widget pad di Poco X6 progress ya kita coba lihat nih dan melakukan pencadangan oke kalau misalkan berhasil ya kalau misalkan walk itu ya bekerja berarti temen bisa dicoba aja ini kita selesai dan kita langsung saja keluar guys kita coba lihat boom ya bisa guys di sini ditampilannya lebih keren dan juga di sini banyak banget widget widget kerennya ya tuh mantap guys tinggal nanti di setting-setting aja ya untuk apa namanya penempatan-penempatan dari si ikon-ikonnya uh ini keren banget guys mantap ya oke jadi di sini bekerja dengan baik teman-teman dengan menggunakan eh widget-nya masih tetap sama seperti ini dengan Poco Launcher versi terbaru 7584 sip teman-teman ini bekerja dengan baik ya nanti kalau yang mau coba untuk widget pad ini ditempel di Poco X6 Pro tinggal dicoba aja guys dan ini berhasil ya teman-teman tutorialnya lancar berhasil dan bisa di aplikasikan Oke itu aja teman-teman ya semoga informasi bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya simple aja lah eh simak dari awal sampai akhir mantap hai 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 hendak